Intro Kini terungkap rahasia kekuatan dari tentara Rusia yang dikenal berani hingga tak takut mati. Rupanya tentara Rusia mengonsumsi obat-obatan terlarang sebelum diterjunkan perang melawan Ukraina. Selain itu, Kementerian Moskow sengaja memanfaatkan pasukan sekalipagai dalam perang tersebut. Rahasia tersebut dibongkar oleh sebuah wadah pemikir pertahanan Inggris yakni The Royal United Service Institute. Melalui laporannya pada Mei 2023 silam, organisasi tersebut membongkar taktik militer Rusia yang telah berkembang selama satu setengah tahun invasi. Organisasi itu pun mengaku mendapat laporan dari personil militer Ukraina saat perperang. Disebutkan tentara Rusia yang ditemui terlihat berada di bawah pengaruh amfetamin hingga zat narkotika lainnya. Kemudian diduga orang-orang Rusia yang berperang merupakan pasukan sekalipagai. Pasukan ini dikirim dalam pelompok kecil untuk bertempur dengan pertahanan Ukraina sampai terbunuh. Tentara Ukraina mencatat bahwa banyak tentara Rusia yang terus maju bahkan setelah mereka terluka. Lantas apakah yang dimaksud dengan pasukan sekalipagai? Rusia diduga memanfaatkan orang-orang yang sedang melakukan wajib militer ataupun mantan narapidana. Mereka dipaksa berperang meski tidak mendapat pelatihan layaknya tentara Rusia yang sengaja dipersiapkan untuk perang. Lantaran tak berpekal pengalaman ataupun kemampuan, mereka sengaja diberikan narkoba. Dengan begitu pasukan sekalipagai tak takut perang lawan tentara Ukraina hingga mati di medan perang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!